Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan hari ini adalah hari Jumat 19 April 2024 tema renungan saat teluh kita dengan judul Kekuatan bagi jiwaku, firman Tuhan terambil dalam Masmur 138 ayat yang pertama sampai dengan ketiga Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, dihadapan para Allah aku akan bermasmur bagimu Aku hendak sujud ke arah baikmu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu Sebab kau buat namamu, janjimu melebihi segala sesuatu pada hari aku berseru engkau pun menjawab aku Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku Mari kita berdoa Bapak dalam suga terima kasih buat kebenaran firmanmu yang terus menjadi sumber inspirasi, sumber kekuatan, sumber penghiburan Dan sumber segala sesuatu karena engkau lah sumber dalam kehidupan, sumber keindahan, sumber pertolongan, dan sumber semua yang terbaik Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Kelom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan kekuatan bagi jiwaku Jikalau kita diizinkan meminta doa, ada dua permohonan doa yang kita tujukan kepada Allah Yang pertama adalah berdoa, Tuhan jauhkan aku dari semua masalah kehidupan Yang kedua kita berdoa, Tuhan di dalam setiap masalah kehidupan yang aku hadapi, berikanlah kekuatan bagi jiwaku Maka itu adalah dua tipikal doa yang sesungguhnya sering terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan Doa pertama adalah Tuhan, jauhkanlah seluruh masalah hidup dariku Dan doa kedua adalah Tuhan, berikanlah kekuatan kepadaku agar aku sanggup-sanggup menghadapi masalah hidup seberat apapun Maka pilihannya, senerung kita akan memilih yang pertama Tetapi apakah mungkin bahwa kehidupan ini tidak ada masalah Apakah mungkin kehidupan ini lancar-lancar saja Apakah mungkin kehidupan ini Setiap perjalanan waktu di dalam dunia yang fana, yang berdosa, yang sementara, yang tidak sempurna ini Kita akan menikmati dan mengalami semuanya itu Maka jawabannya tentu tidak Karena langit yang lama dan bumi yang lama Yang kita tinggal saat sekarang Dan satu hari kelak nanti kita akan menikmati langit dan bumi yang baru Di langit dan bumi yang baru itulah Yang tidak ada masalah kehidupan sama sekali Tetapi di langit dan bumi yang masih kita tinggali Yang bisa kita jalani Yang masih kita hidupi Yang masih kita tapaki Hidup tanpa masalah sama sekali itu sesuatu yang mustahil Boleh kita belajar Dari seluruh sejarah peradaban manusia Dari dulu sampai sekarang Adakah manusia hidup yang tanpa masalah Dia tidak pernah ada Semenjak jatuh dalam dosa Naka dosa itulah yang menjadi sumber masalah Dan pelakunya tentunya adalah manusia Yang melanggar kebenaran firman Allah Dan Tuhan pun mengatakan Selama kita hidup di dalam dunia ini Akan ada peperangan Akan ada sakit penyakit Ada keributan di dalam rumah tangga Sebagai tanda-tanda daripada akhir jaman Matahari akan menjadi lebih merah Dan seluruh langit dan bumi ini akan rusak Hancur binasa Tidak ada yang kekal Maka doa yang tipikal pertama Itu adalah doa yang tidak mungkin Sekalipun Tuhan bisa sanggup Membuat kita diselesaikan setiap masalah demi masalah Tapi untuk terbebas sama sekali dari masalah Itu sesuatu yang sangat mustahil Bukankah proses menjadi tua Sakit-sakitan dan meninggal Itu sebuah masalah dalam kehidupan manusia Yang sangat besar Tapi semuanya itu pada akhirnya Harus kita lewati Bagaimana kita bisa mengalami kekuatan di dalam jiwa kita Untuk menghadapi setiap permasalahan dalam hidup kita Kita menemukan jawaban yang luar biasa Dari Masmur 138 Ayat yang Ayat yang pertama sampai dengan ketiga Bagaimana caranya? Yang pertama Aku bersyukur kepadamu dengan segenap hati Maka yang pertama adalah Sikap bersyukur akan membuat kita kuat Orang yang tidak bersyukur akan mengeluh Orang yang tidak bersyukur akan menyalahkan keadaan Orang yang tidak bersyukur akan menyalahkan orang lain Orang yang tidak bersyukur akan menyalahkan Tuhan Bagaimana kita punya kekuatan di dalam jiwa kita Maka bersyukurlah Yang kedua Apa yang firman Tuhan katakan Untuk kita dapat kekuatan Biarlah kita bermasmur dan memuji Tuhan Biarlah kita bermasmur dan memuji Tuhan Orang yang suka menyanyi akan penuh dengan sukacita Orang yang suka menyanyi dan bermasmur bagi Tuhan Tak kalah dia menghadapi kesulitan Dia akan menangkap apa kehendak Tuhan Di balik kesulitan semuanya itu Kalau ada sahabat seperjalanan mengatakan Aku tidak pandai menyanyi Suara aku tidak bagus Maka dengarkanlah puji-pujian Dan kita bersyukur kekristenan Sebagian orang menyebut kekristenan punya dua kitab Kitab pertama adalah kitab Kitab yang kedua adalah kitab pujian Di dalam sepanjang kehidupan kita sebagai anak Tuhan Maka kita akan banyak mendengarkan firman Allah Dan kita akan menyanyikan pujian Mendengarkan pujian Memuji lah Memuji tidak hanya sekedar bernyanyi Tapi mengakui kebesaran Allah Mengakui keagungan Tuhan Mengakui kehebatan Tuhan Mengakui pertolongan dan seluruh yang terbaik dari Tuhan Yang berikut Bagaimana kita punya kekuatan dalam jiwa kita Janjimu melebihi segala sesuatu Janjimu melebihi segala sesuatu Kalau kita hidup di tengah-tengah janji manusia Yang membuat kita itu jantungan Apakah dia akan tepati atau tidak Apalagi kita bertemu dan menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri Bagaimana sebuah janji yang dilanggar Bagaimana janji setia kemudian dihianati Bagaimana janji-janji yang ditujukan kepada kita adalah janji yang palsu Tetapi firman Tuhan Janjimu melebihi segala sesuatu Bukankah ini sesuatu yang patut kita syukuri Dan yang menjadi kekuatan buat kita Pada yang bagian berikut dikatakan Pada hari aku berseru, engkau menjawab Pada hari aku berseru, engkau menjawab Tabas perjalanan Itulah pentingnya kita mengapa perlu berdoa Aku berseru dan Tuhan menjawab Tentu jawabannya yang datang dari Tuhan tidak bisa kita paksakan Kita mempercayakan hidup kita Yang kita mohonkan, yang kita inginkan Kita bisa sampaikan Tapi Tuhan menjawab Mengiyahkan atau tidak mengiyahkan Tetapi jawaban Tuhan adalah jauh lebih baik daripada permohonan doa kita Saya akan ulangi kembali kalimat ini Jawaban dari Tuhan jauh lebih baik daripada permohonan doa kita Kalau jawaban dari Tuhan itu lebih baik dari permohonan doa kita Maka kita harus percaya kepada jawaban dari Tuhan Yang lebih baik dari permohonan kita Pada bagian yang berikut dikatakan Engkau menambah kekuatan dalam jiwaku Setelah diurekan bagian atas syukur dengan segenap hati Bermasmur memuji Tuhan Mempercayai janji Tuhan melebih segala sesuatu Mempercayai pada hari aku berseru, engkau menjawab Maka seluruhnya itu akan menjadi Tuhan akan menambahkan kekuatan dalam jiwaku Sahabat seperjalanan masalah hidup tetap ada tidak bisa kita hindari Tetapi biarlah kita mempercayai Di tengah masalah yang sesulit dan seberat apapun Ada kekuatan Tuhan yang menopang hidupku Yang menopang jiwaku Yang membuat aku sanggup kembali bertegak berdiri Berjalan menjalik kehidupan Dengan seluruh tantangan persoalan hidup yang ada Di tengah-tengah masalah yang besar Kami punya Allah yang jauh lebih besar Bukankah doa seperti demikian Yang harus kita sampaikan kepada Allah Yang harus kita imani Dan yang harus kita mempercayainya Sehingga kita selalu mendapatkan kekuatan dalam jiwa kita Mari kita berdoa Bapak Dalam Suga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari Hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit Tuhan jangan sembuhkan Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa Mengharapkan sesuatu Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan yang ajaib Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom Tuhan memberkati kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!